Halo guys, welcome back to ZTWX Unboxing and Review Nah guys, jadi ini adalah apartemen barunya kita Jadi kita kan ceritanya tahun baru 2021 ini pindahan ke apartemen baru ya Kita upgrade tempat tinggal Kan dari tadi kita tuh upgrade-nya tools, kamera, tools, kameras dengan tempat tinggal Masih supek-supakan di koas Nah sekarang kita akhirnya berhasil upgrade ke apartemen baru Kita di kawasan sunter loh pokoknya ya Jadi kita tinggal di sini bersama saudara kita juga Ada yang tinggal terempat, ada yang lagi kameramennya di sana Mungkin yang gak usah selfie, tapi kita pegang kamera di sebelah sini dia Halo Nah itu jempolnya-jempolnya aja guys ya Nah itu mukanya nanti belakangan Nah jadi pada konten kali ini Selain kita memperkenalkan apartemen baru Kita bakal melakukan unboxing dan review seperti biasa Tapi sebelumnya kita bakal ubah suasana apartemen ini menjadi suasana studio dulu seperti biasa Oke let's go siap Satu, dua, tiga Nah sekarang udah tampilan seperti studio kita seperti biasa Ada permainan lighting dan sebagainya tentunya ya Oke Nah selain kita langsung aja By the way barangnya mana nih? Barangnya nah? Gak sabar, gak sabar Jadi kita langsung panggil aja barangnya kita sulap dia datang ke sini Siap? Satu, dua, tiga, dua Nah Halo 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 Ini yang taruh barangnya tolong ya, diperhatikan ya Kita kan gak keliatan nih What the hell Nah seturunin dulu Kita unboxnya satu-satu aja ya Barang siapa ini? Banyak banget emang Kita taruh barangnya dulu lah Nah jadi kita udah pindahin barangnya, kita sisahinnya kecil dulu buat di unboxing Kita kira ini apa aja ya Ini aku gak tau ya si Nana tuh beli apa aja Karena Karena dia yang pilih barangnya Dia yang beli Dia yang masukin keranjang Dia yang transfer ya Terserah lagi Jadi aku gak tau Tapi kita bakal unboxing bareng-bareng ya Oke Kalau gitu Langsung aja Oke Kebuka Nice Mana dulu ya Sekarang pilih ya Mau yang mana Aku mau pilih yang ini dulu Yang paling berbeda Dari semuanya Oke Langsung Aku buka dulu ya guys Seneng Ini aku tuh beli Intinya sih ini berhubungan dengan alat masak Dapur Sama mandi Gitu ya Yang lainnya itu Aku gak peduli Karena aku hanya mengisi dapur Gimana ini? Belum Belum Lering Wuuu Langsung kelihatan Jadi item pertama Yang aku unboxing adalah Haaa Ulekan Aku sengaja beli ulekan Yang kayu Karena ini estetik Jadi yaudahlah belilah Terus aku tuh Keracunan di tiktok Aku liat ini tuh udah bagus Jadi udah gak usah kayu Kan selain Berat Terus menemenin tempat Ini tuh bagus Bisa jadi pajangan juga Gitu kan Nih 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 Fokus gak fokus gak Mantap Harganya murah Pokoknya cuma 20 ribuan Dah Oke lanjut ke barang selanjutnya Yang Iya Ada dua ada tapi nih Ini kemungkinan sama gak Yang ini dulu aja deh Ya udah Next tolong disingkirkan Ini tarasin gue aja gak apa Ini jangan dimasukin Susah bukanya Oh ini masih berdempung sekali Gapapa nanti dicuci Bener-bener kayak orang Abis dipahat kayunya itu Langsung di taro di plastik Langsung dijual Langsung dijual Kayak ya Sebenernya aku tuh tau Aku beli apa aja ya guys Tapi aku tuh gak tau Ini nih di dalam sini tuh ada apa aja Tapi film aku kalau kayak begini Sepertinya gelas Nah aku tuh gak tau Sebenernya di dalam barang ini ada apa Kalau tebakan aku Ini tuh gelas Dulu Ternyata Mangkuk Kamu beli mangkuk banyak juga ya Iya Buat bahan-bahan Jadi kayak Maksudnya Abis potong bawang Tarunya sini Atau Nanti buat wadah apa gitu-gitu Pokoknya nanti berguna Iya dong Mahal gak ini? Ini kayaknya gak nyampe 10 ribu deh satunya Satunya Berarti segini sekitar Hampir 50-60 ribu Atau paket ya Aku lupa deh Saking banyaknya aku beli Pokoknya dia lebih murah gitu deh Kalau beli banyak Yeay Next Eh by the way Ini tuh beda ukuran Ini yang diameternya 10 cm Yang ini 9 cm Beda Beda dikit gak apa-apa ya Namanya juga bertempuran Dibali semua Next Sekarang aku mau buka yang Nih ini nih berbeda Ini kayak yang lebih gede Ini lebih kecil Aku mau buka yang ini dulu ya Hehehe Hari ini yang punya youtube channel Cuma ngeliatin doang Aku yang unboxing Karena ini semua barang daku Kepleset dikit Kebeset Nancep di gua nih Top disini Hehehe Hehehe Jangan takut Mendingan aku yang unboxing bar-bar tapi Terpercaya Hehehe Gitu kan Tapi aman Gitu kan Gitu kan Hehehe Gitu dong bos Q Ya apa pegangan itu kayak ringkih gitu Saya lagi Saya nih Detelworks lagi nge-review Nana yang lagi nge-review Hehehe Hehehe Horah banget deh Wow apa ya ini dalamnya Apa itu? Wuuuuh Mangkok ayam Sini 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 Tuh Liat dong Aduh susah ini mesti dibuka nih Wuuuuh Lucu banget nih Aku keluarin satu dulu ya Wuuuuh Lucu banget Aku tuh suka ayam guys Jadi aku sengaja beli ini Terus ada Wah dibawahnya ada lagi Beda Bukan piring ayam Aku tuh ya Beli ini tuh sebenernya Takut tau apa nggak Aku tuh takut Pecah Pecah Dan Alhamdulillah ya Seperti yang kalian lihat Aduh ternyata dia begini Ini bawah siapa? Yang ini piring putih Plating biasa kalau buat makan nanti Cuma beli satu Oh ada dua ya Ada dua Ini kayaknya diameternya 22 cm Atau berapa ya Tolong ya dibukain ya Hmm Oh ini dipesan gitu Ini bagus Ini bagus Aku tuh sengaja Beli piring yang seperti ini Karena aku tuh termotivasi Setelah tinggal di sini Pengen rajin masak Terus pengen di foto-foto Upload-upload ala-ala gitu Jadi piringnya harus cantik gitu Piring ayam? Nah terus Kenapa aku beli ayam? Karena ya biar nggak polos-polos juga Misalkan kalau yang ini Aku tuh juga nggak suka piring yang terlalu lebay Motifnya Nah menurut aku ini tuh udah Lucu simple gitu Terus cewe coba bisa pakai Jadi kalau misalnya kita makan nasi pakai piring ini Kita nggak butuh lauk Kita nggak butuh ayam Oke baik Jadi bisa gila-gila ayam Oke 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 Bener ya Bener ya Bener ya Oke Yeay aku senang Oke piringnya banyak Oke Enggak rusak Ini juga tolong ya Ini tolong 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 Oh iya kita mau disini Oke 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 next ayam Seneng Seneng Oke Next Yang ini Burat ternyata Coba deh Lumayan Apa ini kira-kira nih Apa ya ini Itu yang beli Mangkok ayam Mungkin Ini apa nih Ape nih Wuuu Gelas Mampu beli gelas yang kecil ya Ini Karena murah Gak nyampe 30.000 Dapet 6 Lagi promo Jadi aku beli langsung Soalnya aku lihat yang lain tuh harganya mahal banget Belasan ribu satunya Jadi aku langsung Menemukan ini Aku langsung check out guys Aku seneng banget sama yang murah-murah Tapi bagus ya Aku seneng Ini dia langsung satu set isi 6 tuh Bagus Sini-sini take a look Take a look Tuh Lucu kan Pokoknya dia tuh simple Tapi ya gitu Lucu-lucu gitu Desainnya Dan ini bagus Bahannya bagus Bahannya tebel sih Tuh Yeay Hurray Pokoknya Barang yang aku beli di shop itu Banyak dan murah Oke next item Aku Ini itemnya keberapa dulu Satu Dua Tiga Empat Oke Ini aku rasa feeling aku ini mangkok Iya Karena mangkok ayam belum lari dari tadi Oh berarti ini mangkok ayam ya Ini Ini sama Iya Sepertinya sama Unboxing berdua ya Hah Bisa lah ya Nanti kamu sambil unboxing aku Apa Iya Pinjem Oke Oke Kalau dia kan tadi anggosin begitu Kalau begini Awas nanti kegores piringnya Aku tuh punya feeling Oh baik baik Dalam apa itu tau Wuuu Arahnya itu enggak kearah Gini Wow Ya Arahnya tuh Sonor Baik 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 Ini lagi lagi Ini belum Itu kurang Kamu tuh tusuknya kurang dalem Kamu tuh wanita Takut bos Wuuu Apa itu Wah berarti ini Seneng banget deh Dia tuh Packingnya tuh safety banget Jadi Pas nyampe di customer tuh Dalam keadaan yang sangat bagus Oh ini mangkok kakom mie ayam Ini mangkok mie ayam Beda lagi sama yang ayam tadi Kayaknya aku enggak beli deh Ya itu kan mangkok ayam Tapi beda mie ayam sama yang itu Ada lagi Yang itu Yang mana yang itu Yang tadi yang piring Itu kan piring ayam Tapi ayamnya beda Ayamnya beda? Ini tuh perempuan Ini laki-laki Iya Ini tuh mangkok mie ayam Duh Pokoknya aku seneng ya Nih Barangnya tuh di packing Dan sangat aman Barangnya tuh double Jadi nyampe tuh gak ada yang lecet sama sekali Ini aku bukain deh ya Aduh aku seneng deh Baik Kayaknya next time aku akan banyak lagi disini Kalau ada yang diperluin ya Karena dari packingnya tuh Aman banget Aduh aduh Tengok Tengok Udah Nih pokoknya dia tuh mangkok ayam guys Cuman karena ada serotipnya susah Pokoknya begini deh Ya maaf ya berantakan Ya ngangkok mie ayam gitu loh Di rumah kalah pasti ada kok begini Ya Ini gunanya Kalau gak ada Kalau gak ada pertima Kalau gak gaunin Nah ini tuh gunanya buat Entah nanti mau makan mie instan Mau makan sesuatu yang kuah-kuah Dan nanti aku bisa taruh disini Atau potong buah makan disini Ya gitu lah pokoknya biasalah ya Kenapa aku selalu beli totalnya 4-4-4 Karena di apartemen ini Yang tinggal ada 4 orang gitu kan Kalau misalnya kita makannya bareng Gak ada piring gimana Mau pinjem-pinjem kan Gak mungkin kan Jadi ya gitu deh Taruh aja di plastik Kayak cut the crab gitu kan Oh iya Terus ini dong Liwetan dong Yeay Barangnya tuh sudah habis Sekarang kita bakal lanjut ke barang yang gede ya Oke Lihat nih Another Another big package Wuuu Tapi ini tuh isinya ada banyak Disini Sini bos Nih disini tuh ada banyak Banyak barang-barangnya Oh disini ada banyak wajinya Yuk kita Cepernya berarti dari toko yang sama ya Iya Pokoknya aku kalau beli barangnya banyak Selalu ini Oke oke Kamu mau cek aku buka Pokoknya ini Aku beli dari satu toko Aku sesengaja beli langsung banyak Karena Biar ongkirnya hemat guys Gitu Aku pintar kan Udah cocok jadi ibu rumah tangga Ya keren Wah ini menarik ini Menarik Iya Karena isinya tuh beda-beda Kalau tadi kan kita buka satu Ini Ini Isinya sama kan Tapi ya banyak Tapi ini ya Beda-beda semua Ini seperti unboxing mystery box Aja Tapi langsung kebuka sih Semuanya langsung tau sih Aku tau yang aku beli itu apa guys Wuhuu Wah satu-satu ya Oke Kita congel barang pertama Apa ini Apa ini Susah guys Hati-hati ya Jangan sampai lecet Taraaa Hahaha Oke Item pertama Ini buat mandi Ini tau lah ya Apa Spons mandi Spons mandi gitu ya Jadi kalau kalian yang Banyak daki Ya pakai ini Bosok Baik Sampai lengkap Hampir berdarah-darah kalian mandi Oke Next item Satunya ini dulu deh Apa nih Ah ini buat gantungan Buat gantungan Di dapur Jadi nanti aku kalau beli Sendok shop Apa Kayak pencapin nanti gantungnya disini Nih Murah pokoknya gak sampai 3 ribu Sumpah Gak sampai 3 ribu Hebat kan aku nemuin all shopnya Oke Next item Next item ini adalah Wadah untuk bumbu Kalian bisa lihat ya dari gambarnya Terus ini tuh murah banget Gak sampai 10 ribu Pokoknya ini Aku belanja the whole ini Gak sampai 10 ribu Mau khawatirkan gak sebenarnya Eh enggak Disitu bagus-bagus Lihat juga Apa tuh Material gitu kan Terus Kira-kira awet Gak Aduh aku deg-degan deh Ngan sampai 10 ribu Mau ngarep apa coba Teng dereng Wow Oke lah Ini guys Sini-sini Lihat tuh Wow Berarti dia tuh saling nutup ya Tuh Bisa digeser Bisa aku mau ambil Saling nutup guys Ini inovasi yang lumayan Oke sih ya Ini sendoknya Ini lucu ya Haa Ketawain dong Lucu banget Jadi dia kalau misalnya kita mau nutup Ini kan lagi dibuka nih Kalau mau nutup tinggal gini aja nih Udah nutup dia Pinter kan aku Keren Ntar banget aku tuh guys Oke Pokoknya Belanja sebanyak ini gak sampai Eh 200 ribu sama ongkir lah Nice Oke Eh ini tadi belum buka Oh iya boleh 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 Maaf ya guys Ini buka dulu ya Nih tolong Seksi pembuka Seksi tusuk-tusuk Nah nih Kalau pisau nya arah ke dalam ke badan kita Itu bukanya harus pelan-pelan Baik-baik Makin rasaan Tuh Karena kalau pisau nya ke arah ke luar Buka Buka yang lebih ZT Wax try to educate Oke Wow 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 Tuh Taraaa Nah berarti ini kita pasangnya harus manual guys Ini Ini kan ininya nih Tiangnya nih tulangnya Nah Berarti Oh baik-baik Maaf maaf Coba kita lihat tuh Kenapa ya Oh ini buat kunci ya Nih ini Oh tinggal dimasuk-masuk Tuh kayak gini guys Tuh Nanti Misal nih contoh ya Kayak begini Eh kepawan dong Gapapa 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 Ya begini nih guys tuh Oh iya 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 Terus gantung di ong Gitu Terus gantungnya Oh dia ada lemnya dia Iya ada lemnya Terus ini gak bakal ngerusak dinding Kalo dilepas tuh gak akan membekat gitu Ya oke Pindahin kesini Berarti langsung next item ya Langsung next item Capitan Ini aku inget harganya tau gak berapa 2900 Harganya Nih nih Bagus dong Ya 2900 Mau ngarepin apa ya Yang penting bisa buat mencapit Disini aku coba dulu ya Gimana nih caranya Tuh Tuk 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 Nih 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 Ini warnanya jangan heran ya Warna biru soalnya Ini pelindungnya Biar gak lecet Oke Next itemnya Next item Dede deng Apa ini Tadaaa Coba lihat kemari Ini adalah Misalnya nih aku mau nyuci tomat Aku potong dulu disini Terus tinggal angkat deh airnya Paham gak sih Jadi misalnya isi airnya Disini nih Isi air disini Sampai kupas-kupas Dia nyuci sekaligus menyaring Jadi Biar airnya gak perlu repot dibuang Begini aja Pinter kan Pinter banget gak sih Terus air ini bisa buat mandi Iya Baik-baik-baik Baik-baik Ini murah banget Aku lupa Tapi pokoknya murah Oke Next item Ini 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 adalah Buat lap tangan Haha Bapari Bapari Tolong puter lagu itu ya Ini tuh Bu cuci lap tangan ya At least Jangan Habis cuci tangan Basah-basah ntar lantai Kita kan basah terus kotor Jadi at least ada ini Kalau kita kan biasa suka pakai tisu ya Gak gitu boros Iya Mending pakai ini Yeay Kayaknya bagus Pasti murah Murah gak nyampe seribu harginya Hahaha Gak nyampe seribu Serius Bahatnya jadi terus Berapa duit Jalitnya berapa duit Dijual hanya seribu Next Next item Taraaa Ada yang tau Tau gak ini apa Coba dilihat Ini gunanya untuk Misalnya naro sapu Itu kan sapu yang disitu kan Suka jatoh-jatoh Nah ini Tempelannya Taruh di dinding Jadi ntar tinggal di Oh Masuk gitu ya Jadi sapunya tuh Apa tuh gagang sapunya Masuk di dalam sini Ya dibuka pembang Oke oke baik-baik Nah Jadi nanti kalau misalnya Pakai gagang sapu Itu tinggal di Wup Ntar dimasuk Ini tempelannya Ini tempelannya Jadi ini Kan tempel di dinding nih Begini kan Terus tinggal diginiin aja Tuh Nempel gitu Tuh ini juga murah kok Gak tau berapa Tapi gak nyampe seribu Yang pastinya Next item Next item Next item Taraaa Tau gak ini apa Ini sebenernya ala-ala doang sih Taraaa Ini bikini guys Ini bukannya baju woka Ini bukan baju woka Kasiat banget baju woka Kasiat banget baju woka Ini buat naruh sponge Kalau misalnya gak mau dia lembap-lembap Kan kalau lembap-lembap gitu Dia bisa bau dan Mengandung bakteri yang banyak gitu kan Jadi bisa taruh disini Terus digantung di Washtuffle nya begini Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Ini adalah sikat gigi Hahaha Ada dua Ada dua Satu mau buat di kamar mandi Satu lagi buat di washtuffle Di washtuffle Coba Bagus Iya kan Ini juga Ini murah juga pokoknya Semuanya murah Next item Next item Next item Amir Wah Patrick Star Patrick Star Hahaha Oke Nah ini tuh Gunanya buat Lobangnya washtuffle Jadi kan misalnya kita Kalau cuci piring Atau buang makanan Tuh gak sengaja masuk ke Lobangnya itu kan Jadi ini gunanya tuh biar Dia tuh gak langsung jatuh ke lobang Jadi di atas-atas ini jatuhnya Jadi kita bisa dengan mudah Buang Gitu Oh jadi Ini buat menutup Lobang Oh Jadi kan air bisa kan Kalau air pasti masuk Nah makanan tuh At least bisa tersaring dulu Waktu itu aku pernah lihat Yang dia masuk ke dalam Oh Oke Kantongnya kayak masuk ke dalam Lobang Terus bisa dilepas juga Tapi sama sih kalau ini kan Mencegah masuk ke lobang Kalau yang waktu-waktu aku lihat Dia emang masuk ke lobang Tapi disaring Udah Sama deh fungsi sama kok Next Next item Taraaa Jelaskan ini apa ini Itu adalah pita Enggak Enggak bukan Nih biarlah dilihat Apa ya Ini adalah tape Selotip Ayo Tapi gunanya itu Untuk Di pinggir-pinggiran dinding Misalnya nih kadang Kalau kita Pakai wastafel Kan basah tuh Lembab otomatis tuh Suka ada bekas-bekas lumut gitu kan Terus jadi merusak gitu loh Nah pake ini tuh buat menutupi Jadi dia kayak biar waterproof Biar nggak rusak Atau misalnya bangunan-bangunan di pinggir ini Kan suka ada yang lepas tuh Kayak begitu tuh Yang hitam-hitam itu Yang copot gitu tuh Itu dikasih tape Biar dia tuh Terawat gitu Lebih terawat Emang gini bisa nahan Bisa dong Emang dia sekuat apa sih tape-nya Uh muset Udah udah nih Tuh dia ada double Ini apa gitu Itu lemnya dia tuh Oh ini lemnya dia Udah Gitu Tep biasa sih Cuma bahannya emang lebih tebal aja sih Ini emang buat property gitu lah Pokoknya berguna Berguna Nanti setelah ini Aku mau langsung pasang-pasangin Oke Next apa yuk Next item Kita punya banyak Wih Sendok dan garpu Sendok dan garpu Wow Harganya tau nggak berapa Seribu lima ratus aja Bagus banget tuh bahannya Ayo bisa liat Bagus Enggak kayak sendok-sendok yang abang-abang jual Yang Kalo ada di Corbusier begini gitu tuh bisa bengkok Nah kalo ini tangan kita yang bengkok Wah ini tebal banget sumpah Seribu lima ratus Iya seribu lima ratus Aku sengaja beli begini Karena Pertama nggak terlalu besar Terus Bagus gitu kan Daripada Apa Sendok yang kita dapet dari beras tuh gratisan kan Ini bagus tuh Jadi Diko Digabung sama piring-piring cantik yang tadi aku beli tuh Bakal semakin bagus Nyakin Mantap Mantap Next item Next item Ini udah banyak Tadaaa Tadaaa Ini adalah rak Gunanya buat naro bumbu-bumbu Jadi aku bakal taro di dapur yang ini nih Terus buat naro nanti Misalnya ada bawang goreng Eh bawang goreng Bawang goreng Daro bawang gitu-gitu Pokoknya ini buat di dapur gitu Buat naro-naro bahan gitu Itu sih Ini apa Nih nanti dirakit Dirakit Ya rakit Tolong ditahan ya Bos Emang ini bisa dicopot? Bisa bisa ini kan karena ke itu Nah gitu Buat ada buat merica Kecap Saos Sambal Begitu-gitu taro disini Soalnya kan kalau bumbu Bumbu halus bisa disini Bumbu halus Bumbu halus Saos Ya gitu lah pokoknya ya Hmmmm Wah ini magic itu udah penuh di bawah Belum-belum-belum Belum penuh Belum penuh Siap belum penuh Next item Tadaaa Ini adalah Ada yang bisa menjelaskan Dari gambar harusnya sih udah bisa Ini ya Udah tau lah ya Ini adalah Mouse computer Hahaha Oke lanjut Oke Jadi ini tuh alat untuk Memarut jagung biar gampang kan Jadi Misalnya ini jagung Begini ini Ini tajam banget loh Tapi seperti tidak semudah penggunaan Iya sih Kita kan pernah nonton kan ini Orang nge-review barang ini Kau pernah nonton ga? Yang JJ itu Kau aku nontonnya Beda sih bentuk Dakti JJ ini juga Dakti JJ ini pernah pakai ini Oh sama persis Jadi lang susah pakai ini Yaudah kita coba aja nanti ya Tapi susah Tapi tergantung jagungnya Kalau jagungnya muda harusnya bisa lah Oke next item Next item Ambil-ambil Ini-ini yang gampang udah kelihatan Ini dia Tadaaa Ayo apa yoo Apa yoo Kotak bekal Kotak Jangan kau tipu-tipu aku Apa ini? Kok begini sih? Apa sih? Ini rak mandi Ini seperti biasa Nanti kan ditempel nih Begini Aduh Mana nih? Oh jadi kan Nah apa lanjut aja lah Apaan? Gak jadi guys Apa? Oh ternyata disini masih ada sentok dan garpu guys Masih ada sentok dan garpu Kamu beli berapa sih ini? Berapa set? Empat-empat Oh empat sentok 4 garpu Ini misal Bagus dong kalau dikasih lebih Oh Kamu belinya empat-empat? Iya Ini dikasih sepasang lagi Berarti dia dapat lima-lima Oh canggih ya Nih ini begini Kayaknya kebalik deh Gak mungkin ini sama ini barengan Gak apa lah tapi tapi paham Wih bisa gantung setiap gigi Bisa taruh sabun sampo Bisa taruh Kolor Hehehe Berat dan sebagainya Ih parah Kalo gue aduk yang tebal gak bisa Ini pasti aduk kecil atau apa gitu Atau yang ini nih guys Oke Mungkin guys Ya kan gitu ya Iya Ini contoh aja nih ya Ini kayak begini Ntar buat taruh alat mandi Sabun, shampoo, cucian muka Terus disini mungkin mau gantung apalah gitu Jangan kau gantung aja hati gebetanmu ya Hooray Ini harganya 22 ribu saja Ya wuuu Wuuu Oke let's go next item Next item ya guys ya Kita keluar selanjutnya Kita punya Taraaa Apa tuh? Ini topak meja nih Apa itu? Iya kan? Iya topak meja Yang kemarin katanya gak usah dibeli itu guys Terus kenapa kamu beli? Jadinya beli kok tetep aku kasih Oh iya karena aku bilang bilangnya Iya Kenapa belinya warna pink? Karena cuma ada warna pink Udah ntar kita beli lagi kalau bisa Ini cukup aesthetic kok Tapi warnanya pink Gak nyam putih Coba item putih gitu ya Gak kesembuh pengen goblok Gak nyam golok Coba warnanya putih abu-abu hitam kan keren banget Nih biar nanti meja ini tuh gak kotor guys Kalau untuk pertolongan pertama Ya oke lah Ya udah ya jangan terlalu dibuka ya makin berantakan Bagus kok ini Bagus kok Bagus dong Bahannya juga bagus Cuma ya itu Kenapa Nah ya Oke let's go Udah penuh Next item Ah ini terakhir Terakhir Bener nih terakhir Ini alat pengkocok 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 Pengmuntar Gak hidup dong Ini yang aku suka liat ini di jualan tighty Nih guys Liat nih Ini apa sih dimuter ya Iya nanti kalau dihidupin kan sambil digini Oh enggak ya Gini aja terdurrrr Gitu Kenapa aku pakai hand up garb Bukan lebih enak sih Biar Ya kenapa sih 3.900 why not Enggak biar kayak Apa ya Misalnya nih mau bikin Beng-beng air minum Beng-beng tapi pengen yang gimana gitu kan Ini aja Alasannya tidak bisa diterima Ya udah sih cuman 3.900 guys Oke Mantap Jadi Barang-barangnya tadi Sebanyak itu udah keluar kita Sekian kita bakal lanjut ke barang selanjutnya Banyak pokoknya Tapi sebelumnya kita bakal geser dulu nih Oke Jadi kita lanjut ke barang selanjutnya Barang yang ke 1.451 sekian-sekian Ini adalah kotak lagi ini lumayan gede Tapi ini bukan aku yang pesan Ini barang aku kayaknya kali ini ya Silahkan Ini cuma ada 2 item kok Dia card busnya aja yang lebay Harusnya gak segedein di barangnya Kalau digambar tuh Rak yang Koko beli tuh gede Pantes mahal Dibandingin rak kamu Rak kamu berapa beli? 22.000 Punya aku 120.000 Begitulah Tapi ini estetik Iya bagus Tapi gak tau kalau gede ya Berarti kita gak rupin Bagus dong bisa naruh barang yang banyak Oke Oke Yay Oke kita akan langsung lihat aja Ini what the hell Ini yang pertama Wow Jadi ini bener-bener gak nyambung banget sama dunia perdapuran dan perumahan Ini cuma buat having fun aja Jadi ini adalah Joystick Joystick buat Android Wireless ya Ini ya Lebih ke bluetooth sih Katanya bluetooth Ya wireless kan tanpa kabel Betul sekali Cuma aku nangkep wireless itu kayak wifi Tapi ini bluetooth Bukan bos Wireless itu tanpa kabel Betul bos Sekarang aku bilang betul bos Oke Jadi ini aku beli Seharga Rp100.000 Rp120.000 Rp100.000 Sekian lah pokoknya Rp100.000 aku udah bisa beli barang sebanyak itu tadi guys Oke Jadi kita lihat dulu Ini Ada Manual Book Bahasanya Cincong-cong-pang Oke Bahasa Cina Dan ini ada Kabel Micro USB buat ngecas Micro USB Dan ini ada Joysticknya Uuuuuh Ini buat handphone Apa ini? Iya ini buat ngaruh Joysticknya Oh bisa ditarik Kira gak bisa ditarik Oke Pegang dulu bos Nah jadi ini disini ada Joysticknya Jadi aku beli Joystick ini Karena kita lagi reunian Main Harvest Moonbeck Teenager Siapa yang tau pasti tau lah ya Aku doang yang gak tau Jadi kita lagi ngeracunin Cina Karena main Harvest Moonbeck to Nature tadi itu Wow This is so cool Enak loh Apa Pentol ini namanya Joystick Analog Analog Analognya enak banget buat di pencet Tombolnya juga enak Aku dong mau pegang Enak-enak ini Ini bagus kok Material bagus banget loh Uuuuuh Seperti memegang Joystick mahal Enak ya? Coba kalau kita pasangin ini Itu gimana Ini disini Oh oh Hah? Ini disini Oh dia kayak dikarungin Eh dikarungin apa namanya Emangnya ayam Di selimutin Eh apa tuh dipeluk Eh apa sih Di giniin tuh Di balut Engga sih Bukan sih Bahasa dapur Bahasa primitif Nah ini kan kayak di Nah maksud aku tuh di Di apa tuh namanya tuh Di bawang Di rangkul Di palut Di peluk Ya bener sih Di rangkul Bisa buat layarnya nanti Tuh Ini mah taruh Sini sini handphonen ku Ayo HP HP Kita mau langsung coba kali ya Lagi pake rekaman Jangan Ngetes aja pake HP gitu kan Wuuuuh Wuuuuh Ini kalo main gitu yang gini Semoga gak ganti Neng Aku mau main nanti Rally ya Tinggal main Nanti kan dia bisa connect bluetooth Terus tinggal main games-games yang Kayaknya beberapa games Rata-rata udah bisa sih Main pake Joystick ini Mantul Main Mobile Legends bisa gak? Harusnya bisa ya Harusnya Terus nge-skillnya gimana? Nah itu tinggal yang harus di Pasti gak enak sih Karena Mobile Legends kan game yang di touch kan Beda lah sama game analog tuh beda Oke Oke nice Yeay Ini sisanya satu barang atau masih ada lagi? Satu barang Cuma satu barang Cuma satu barang Oh Berarti bener nih satu ini rangkulnya segedi2 apa nih guys Wuuuuh Coba dikeluarkan langkat Oke disingkirkan Oke disingkirkan Gede banget deh Wow Jadi ini nih kemana kele gambarnya tuh bener sama Bener-bener buat sabun, sampo segala macem Karena aku gak tau kalo segede gini Baca dong penjelasannya Panjangnya berapa cm Aku baca penjelasannya untuk sabun mandi Gak baca diameternya Gak Wih ini tuh kenapa dia gede Karena kalo punya aku kan itu mesti dirakit-rakit Nah ini tuh kayak langsung bentuk rak gitu loh Tinggal pasang Di rakit pun gak segede gini kan Iya sih Wow Ini kayaknya mesti dipaku ya Coba dibuka nih Kayaknya dia mesti dicantolin disitu aku gitu Gak mesti dipaku sih kan kita ada kayak Iya Kalo tempel Tempelan begitu yang seperti atas itu dia dapet sih Kalo dia berat gak bisa Dia ini berat sih Oke Jadi ini kita udah buka Ternyata dia dapet tempelan muda Oleh Karena di toilet itu terlalu apa tuh namanya Gak bisa dipaku lah ya Iya kan pake keramik Kalo misalnya sampe dipaku itu tuh bisa pecah Kecuali dibor ya Tapi jangan deh lebih baik tempel-tempelan aja Soalnya lebih kuatnya Kuat lah mudah-mudahan ya Makanya jangan taro berat-berat Apa tuh Apa tuh Emang ini bisa Bukan kayak gitu bos 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 Niiiih Niiiih Ini buat aku Coba baca buku panduannya dulu deh lebih baik Eh ini bukan Oh Berarti kita kayaknya punya dua pilihan nih Mau gantung di kecil atau gantung yang di kecil Coba tarik Koko tarik Weeey Baik 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 Berarti kalo misalnya dia mau yang lebih Koko Dia pasti dipaku tapi pake yang ini Mungkin seperti itu kali ya langsetnya Ya 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 Atau ini yang dipaku Masuk ke dalam dok 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 Gak mungkin Masa begini Koko Liat Ini gantungnya Kayak gini nih Ini kayak gini Ini dipaku Oh Jangan deh Jangan Jangan Tapi gak sih Mending pake yang ini Kalo lebih jatuh ya udah jatuh Taruh rantai aja Nah Yeeey Sekian unboxing punya kozet Mentek ya Oke kita beres-beres sebentar Bos Kita tanya disini Oke Oke Ini barang kita yang terakhir Tapi gedenya itu Gede banget Sampai kita hilang dari sini Oke Kalo gitu kita langsung ke unboxing Tolong ya Ini di atas-atas sini Di atas Oke Sekarang kita Aku unboxing Aduh Seperti biasa Yang ini agak mahal Karena barangnya Fully di Ikea Jadi Sudah pasti bagus Ini barang Ikea nih Iya Ikea Oh iya dong Ikea 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 Nah dia gak bohong Oke kita akan lihat Apa maksudnya baru Dia gak bohong kali ya Minta Dia gak pernah bohong Berarti Ini aku cukup excited Ya Karena barang Ikea Itu biasanya bagus-bagus Oke Kalo gitu Ini barang Ikea Di bawah aja Ini biar dikeluarkan satu-satu Oke Jadi apa kabar satu-satu Gak sabar Wuuu Ya pak Orang Awas nanti rusak Gak suka deh Barang aku yang mahal Dirusak Ini terlalu overreact Serius lo? Yeayy Oh dia langsung satu set Ini ada dua nih nemplok nih guys Sini-sini aku potong dulu ya Nih buka yang kecil dulu aja kali ya Bos Bos Hello Hehehe Ini dulu Ini dulu aja Ini namanya smacker Jadi dia tuh Smackdown John Cena Ini tuh buat Naruh Sendok Garpu Sumpit Gitu Raksendok lah Aku tuh beli ini karena takut gak ada Gak taunya di apartemen tuh ada Gitu Yang gitu? Iya Terus mending pake yang ini apa yang itu? Ini dong Ikea Ikea Kita gak di endorse sih Hehehe Karena di rumah keluarga aku tuh semua tuh selalu pake kayak ginian Jadi aku menirui Niru-niru Tapi ini kayaknya agak miring-miring gitu deh karena Barangnya ditaronya agak gimana gitu Aku cuma berharap dia gak petah aja sih Agak miring-miring Tuh 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 Agak bengkok gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti juga seiring berjalannya waktu dia akan tetap seperti ini Gak apa-apa guys gak masalah ini Mana sendok garpunya? Coba taruh sini Oh disitu Nanti taruh garpu apa segala macem gitu guys Hmm harganya Rp19.000 Oke silahkan Ini satu barang Ini kayaknya ada banyak gitu deh Oh udah banyak juga Disitu masih ada emang Gak ada apa? Gak ada kan Berarti rak sampahnya kecil ya Gila Ikea bagus juga nih nge-rapnya tuh Mantap kan Oh gitu Kita buka dulu kali ya? Ya boleh Oke jadi barang pertama barang kesekian sudah dibuka Itu isinya adalah Piring lagi Piring lagi Tapi ini lebih bagus lagi guys dari yang tadi Ikea Ikea lagi-lagi kita tidak di endorse ya Ini packing aku menurut aku ya Bagus juga Dia bener-bener safety Jadi tadi tuh dia berlapis-lapis tebel Terus di dalamnya di wrap lagi ada styrofoam yang tipis lagi Ini tuh bagus Jadi bener-bener bikin produknya tuh aman banget Gak pecah Gak pecah Apalagi pecah belah gitu Weee Wow Ini sebenernya tipis banget Tapi Bagus Yang gitu loh Bahannya kayak belakangnya kayak net gitu loh guys Ini net, ini glossy Mantep banget ya Ini Makanan indomie Terlihat mewah 4.000 ya Bisa jadi 25.000 Bisa jadi sih Apalagi platingnya bagus kan Wih Mantap Tambah keluar 35.000 Hehehe Tambah udang 100.000 Ini sama ya Gak usah di unboxing Ada 4 ya pokoknya ya Ya Ada 4 biring IKEA Lagi-lagi itu Next item kita punya Ini Ini mangkok Aku udah tau Mangkok Sepertinya sama ribetnya Enggak Ini soalnya gak pakai kertas Buat apa sih dia pakai kertas-kertas gitu Gak tahu Barat itu sampahnya Tolong yang beresin itu Kameramen gak bisa darah Hehehe Kok jadi kameramen Kan gue kameramen Tempat ikan Wih Mangkoknya sama ya bahane ya Iya Wuuu Sini-sini-sini Sini Iya guys sama guys Jadi ini glossy Yang ini mid gitu Jadi kalo dipegang tuh enak gitu loh Mungkin ini buat panasnya tuh gak langsung direct kali ya Ngaruh gak sih? Gak tahu Mesti gue tekstur lah Gila ini bagus banget Gila ini bagus banget I'm so happy Ikea Ikea Tidak di endorse Ikea mau endorse itu gue ya Langsung DM aja Atau email gue Oke next item langsung ya Kita punya Sambi Sumpitnya gede ya ternyata Oh Sumpitnya ini seperti kayu Tapi dia bukan kayu guys Beuh Pake ini indomie Sumpit Sumpit dari Ikea Beuh 40 ribu harganya langsung naik Mantap Nih Jadi kayak gini guys Masuk keku tuh Sumpitnya kan masih taruh sini Tuh Gitu Mantap Ikea Ikea Oke Next item Kita punya Teng 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 Ya kayaknya lonjong deh gara-gara Si gencet Gak kok Yeay topi Mumpung masih bersih bisa dipake kepala ya Coba nanti seminggu lagi Gak berani Yeay Bagus banget Harganya kalo gak salah 24 ribu 24 ribu gini loh guys Ini worth it ya Bagus ya Ya aku pokoknya kalo beli mikir-mikir lagi juga kalo mahal Beli kan ya warna putih gitu kan keren Jadi kalo mau hiasi apartemen dia punya kan estetika 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 kalo kata Dita keran Estetika Oke sudah Nanti gak keliatan bos Taruh bawah aja ya Oh belum Abdel bilang barang terakhir Masih ada ini guys Ini apa nih? Ini adalah plastik Plastik wrap for food Jadi Misal nih mau Masak Daging ayam Ditaruh sini tuh dia lebih safety Lebih bagus Terus misalnya Misalnya makan nasi nih Nasinya gak habis Nasi putihnya nih Taruh di kulkas Besok pake lagi Ini tuh lebih bagus lagi Bisa kedap udara juga Kedap udara Gak usah dibuka lah ya Tapi ini aku mau liat Apa maksudnya istimewanya dia Kalo plastik doang pake plastik Bisa tahan panas Tapi dia kalo liat di gambar Dia kayak ada Ceprekan gitu Iya jadi anti Apa Kalo ada air gak slip gitu loh Bisa keras Oke Gak bisa diteker Bisa loh Ini harus dipencet Pencetin dulu Jadi dia keras Oke Sobek Dia ada dua ukuran Tada Wuh Aikiya Tuh 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 Anjui Tuh Tuh Bagus Ada hewan Oke Wah Ceprekannya juga ada dua lapis gitu Jadi kalo misalnya mau naruh kuah sop nih Sop Bisa kita abis bikin kaldu ayam nih Nah mau dibikin buat tahan lama Ditaruh sini Ditaruh ke dalam freezer Jadi dia bisa tahan satu bulan Oke Next item Item terakhir kita Akhirnya guys Hahaha Bicen berapa lu? 12 kali ya? Setengah 9 Setengah 9 Oke Item terakhir kita langsung ada disini Jadi sekaligus wadah Ya kita langsung buka aja waburannya Ini gini Ini apa sih nanak? Ini apa sih? Piring Buat cuci piring Cuci piring kalo itu Cuci piring atau rak piring? Rak piring Jadi abis cuci piring Taruh disini dulu Test-test coba Dites dulu Oke Iya Nih kan cuci-cuci piring tuh kan Taruh-taruhnya disini Ini Sendok garn puter disini Biar airnya tuh Biar kering Kok balik gak sih pokoknya? Peganya apa? Kok gak ya? Tuh Pokoknya gitu deh Wow Kok takut jatuh gitu ya? Gak tau Oke Ikea Ikea Oke mantap Yeay Kalian dilatihkan semuanya Sorry I'm so happy guys Sebenernya barang yang di beli dia tau lah buat apa dan itu apa gitu kan Jangan tapi nanti beli barang banyak-banyak Ternyata ya mohon banget gitu kan Hehehe Oke Jadi udah ya Udah abis kan? Tolong di videokan semua ke... Kegaduhan ini Kegaduhan disini Ya Oke Sambil kita ngobrol lalu ya sama temen-temen Nah jadi Jadi Ya jadi begitulah Aku jarang banget mau belanja sebanyak ini Cuman karena aku tuh excited banget pindah Terus kepengen 2021 pengen jadi personality yang baru Jadi ya beginilah Belanja-belanja kan hitung-hitung buat ngisi apartemen juga kan gitu Jadi aku beli gini deh Iya Hal yang berguna Hehehe Nice, nice Jadi aku juga seneng banget ngeliat semua warangnya juga bagus-bagus Aman semua pengirimannya juga bagus-bagus Ya dong aku research dulu Makasih juga buat kurir ya Ini kan udah akhir tahun tapi dia cepet banget loh ngirimnya Jadi Ngebut banget Jadi aku pesen Apa misalnya aku pesen tanggal 29 Tanggal 30 udah nyampe ini tanggal berapa ya? 30 udah 30 Pokoknya tuh tanggal 28 aku pesen Tanggal 29 tuh udah nyampe Udah diteleponin Udah diteleponin Sebenernya masih ada lagi Panci Cuman aku tanyain dia emang ada telat gitu dari merekanya Jadi aku belum bisa unboxing disini juga Kalau Panci ntar Belum sampai besok sih Jadi ini udah cukup banyak untuk unboxing Dijelaskan semuanya lah ya Jadi kita ke apartemen ini kita Melakukan sebuah ya perubahan gitu kan ya Setnya juga baru Barang-barangnya banyak yang baru gitu kan Jadi kita gak nangung-nangung untuk upgrade semuanya juga Kebetulan ada juga jarang belajar Jadi sekali belajar langsung ambil sejuta dua juta tuh ya udah lah Gak apa-apa lanjutkan Lagi ini kebarannya banyak yang berguna gitu buat kita semua kan Oke Ya udah jadi mungkin videonya sampai sini dulu Ini udah durasi udah kepanjangan banget Semoga kalian suka videonya Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Kita juga sekalian mau ngucapin Selamat Tahun Baru 2021 Semoga semua jadi lebih baik lagi ya tahun depan ya Semoga Corona Virus-virus segala macam juga cepat hilang Biar semua bisa kembali kembali Oke itu dulu aja Sampai disini videonya sama kalian yang suka Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Bye-bye semua Bye Bye-bye semua